assalamualaikum guys ketemu lagi di my youtube channel kali ini saya akan membuat video intro atau bumper untuk YouTube kita dengan menggunakan kidemaster oke kita lanjut yang pertama kita buat dahulu layar klip ya kita buat klip dulu klipnya itu seperti ini Oke layar putih dengan tulisan channel kita ya ini channel kita setelah itu kita besarin dikit segini Oke selesai udah gitu kita export ya kita hanya butuh klipnya aja tak usah dikasih efek dulu nanti aja setelah ini Oke kita export dulu tunggu sejenak oke kita lanjut kita bongkar ini aja kita hapus aja nggak apa-apa ya kita masukkan media hasil eksportan tadi Oke seperti ini tulisan dan gua di atas tadi kita hilangin ini jadinya seperti ini kita setelah itu kita tambahkan dulu ya media medianya ya kita mau kasih apa kasih foto oke kita kasih foto dulu lalu saya kasih tulisan disini Raden Bro di atas dari sini kita kasih efek kita klik klipnya dulu baru itu masukkan klip grafisnya dan disitu ada saya akan kasih grid shift ya grid shift middle 4 oke Nah kita bisa aturin ya sampai dimana kita mau kasih klip ini sebuah efek ya caranya kalau kayak gini dia hanya bisa dimotong untuk trimnya seperti ini tapi kalau ngetrim grafis klip grafis itu klip grafisnya nah maka seperti ini ya kalian atur kalian atur kalian atur sendiri sampai aku tahu di fullin atau enggak atau segini biasanya kalau saya segini aja oke nah ini saya juga kasih klip grafis ini overline selesai kita kasih klip berikutnya kasih klip grafis yang overall animation 2 oke selanjutnya oke selanjutnya saya kasih klip lagi untuk media autoclip yang ini saya kasih light slider light slider yang middle 5 oke jadi selanjutnya di klip berikutnya adalah video flyer ini yang nomor 8 seperti ini oke disini kasih tulisan subscribe pilih selesai oke sekarang kita masukkan logo lagi di layer yang klip terakhir ini oke oke seperti ini dan saya kasih layer hamparan atau efek ya oke saya kasih speedline itu saya kasih sebuah efek splash ya untuk YouTube ini saya kasih animasi masuk dengan saya kasih turunkan aja dan cepat ya dan cepat ya dan saya kasih splash disini nah oke selanjutnya saya kasih efek lagi kasih lapisan atau layer speedline lagi oke ya untuk tulisannya saya kasih efek juga animasi masuk ya oke seperti ini oke seperti ini jadinya di akhir ini saya akan kasih keyframe dan saya akan buat dia ngezoom ya jadinya seperti ini ini kepanjangan saya akan potong disini jadinya seperti ini ini harusnya suatu kali aja udah cukup saya potong disini selesai lalu kita kasih musik ya guys tapi ini saya geser dulu ini kayaknya ke ini saya pakai 8 detik kepanjangan 8 detik untuk sebuah intro bagi saya ya saya kecilin lagi oke oke saya kasih musik back sound oke oke ini tadi ada suara videonya saya matikan aja oke guys sampai disini dulu bagaimana menurut kalian semoga bisa memberikan tambahan inspirasi buat kalian semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba jaga kesehatan selalu bye-bye selamat mencoba selamat mencoba